Kastil Teteoni terletak di dekat pusat kota Torun Memang ini adalah kota kuno Sehingga ada banyak situs-situs bersejarah dari kerajaan Zaman dulu, zaman saya belum lahir Mungkin juga anda gitu ya Sebelum saya mulai, saya mau mengutip apain sebenarnya oleh John Maxwell Dia mengatakan kekecewaan itu adalah gap gitu ya Antara harapan dan kenyataan Jadi kalau anda sedang kecewa saat ini Berarti anda berada di antara harapan dan kenyataan Ada perbedaan antara harapan dan kenyataan Dan apa sih kecewaan yang dialami oleh mahasiswa Dan itu menjadi topik yang kita bicarakan pada edisi kali ini Berbicara antara harapan dan kenyataan Begitu seperti yang dikatakan oleh John Maxwell tadi Sebagai mahasiswa Apa yang Kekecewaan seperti apa yang anda alami Apakah anda kecewa dengan dosen anda Apakah anda kecewa dengan teman-teman anda Apakah anda kecewa dengan kapus anda Dengan prodi di mana anda kuliah Dengan mata kuliah yang anda ambil Dengan sistem perkuliahannya Jadi kekecewa itu ada bisa-bisa banyak Dan biasanya ketika orang itu kecewa Berarti antara harapan dan kenyataannya itu Tidak cocok Seperti yang dikatakan oleh John Maxwell Dan kenyataan seperti apa yang anda temui Ketika anda kuliah Itu sedikit banyak bisa mempengaruhi Proses anda belajar Dan ini menerusnya harus diatasi Supaya kita bisa Ya kuliah dengan lebih baik Mendapatkan hasil yang lebih baik Dan setidaknya bisa menyelesaikan Apa yang sudah dimulai Dan itu menjadi bagian yang kita mengecewakan Sebagai pribadi yang bertanggung jawab Mungkin ketika anda Masih duduk di bangku SMP atau SMA Gitu ya Dengan cerita kuliah itu Kayaknya kok menarik Begitu Misalnya ada yang begini Bisa pilih mata kuliahnya Bisa pilih mau masuk jam berapa Gitu ya Kalau bisa milih Masuk yang Agak siang Gitu Maka tidak perlu bangun pagi Sedangkan kalau sekolah kan Mesti bangun pagi ya Ada masuknya jam 6 Ada masuk jam 7 Ada masuk jam 7 Gitu ya Saya belum mendapati sekolah Di Indonesia Masuk jam 9 Atau jam 11 siang Sehingga kita masuk Ada di sekolah Mesti bangun pagi Jadi Angan-angan untuk bangun lebih siang Ketika kuliah Jadi sangat tinggi Mendengar kisah Dan cerita Dari saudara Atau teman Yang sudah kuliah Ini menjadi Satu motivator sendiri Gitu ya Terus mikirnya Kalau bisa milih Mata kuliah tentu Maka bisa punya Waktu luang lebih banyak Karena punya Waktu luang lebih banyak Logikanya Bisa bermain lebih banyak Atau bisa Mengecekkan lebih banyak Kira-kira demikian Faktanya adalah Tidak semua mata kuliah Ditawarkan Tidak semua mata kuliah Itu diberikan Pilihannya terbatas Karena ada Efisiensi Biasanya kampus kecil Mengerjakan demikian Kampus itu kampus Maksud saya Perlu dinilai Tidak terlalu besar Jumlah mahasiswanya Sehingga Ketika ditawarkan Jumlahnya banyak Gitu ya Maka tidak efisien Ada yang mengatakan Bahwa Rasu efisien Kalau satu dosen Dibandingkan Dengan Lima sampai Tujuh mahasiswa Kira-kira demikian Kalau satu Mata kuliah Menjadi satu orang Maka itu tidak efisien Seperti itu Dan ini menjadi Pergumulan yang dihadapi Oleh kampus-kampus kecil Ketika mereka Berusaha mengatur Mata kuliah yang ditawarkan Sehingga Karena keterusan ini Maka Yang ditawarkan Tidak banyak Sehingga Ya terpaksa Terpaksa Ngambil kuliah Maksudnya pagi Tidak punya Pilihan Yang lebih siang Atau Ya ada banyak hal Ini mungkin Satu kekecewaan Yang dialami Oleh Anda Yang baru Pertama kali Masuk di Tidak punya kuliahan Apalagi di kampus kecil Tempatan saya Yang kedua Itu Seputar Pengajarnya Jadi Ketika Lulus SMP SMA 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 SMK Berharap Dosen Itu akan Mengajar Seperti Guru DSMA Dan DSMK Mungkin Ada yang Sekolahnya itu Guru itu Menuntun Satu-satunya Tidak Kayak tahu Satu-satu Dituntun Diingatkan Ini dicatat Karena penting Ini dipelajari Karena penting Untuk ujian Sedangkan Faktanya Ketika Masuk di dunia Perguruan tinggi Dosen Dosen ini Tidak Mengajar Seperti Guru Yang menuntun Satu demi Satu Biasanya Dosen hanya Terita aja Materinya Hari itu apa Kalau beda Inus sosial Biasanya Hanya Memberikan Teori Kemudian Memberikan Contoh Kasus Sebenarnya Didikusikan Sebagainya Agak berbeda Dan Dosen juga Tidak pernah Memberikan Abah-abah Dicatat Ini penting Diingat Ini penting Nanti Ujian keluar Garang sekali Itu dilakukan Buat Seperti SP Yang Punya Apa ya Kesulitan Untuk mencatat Di dalam Perguruan Ada Video Terkait dengan Mencatat Di Dunia pendidikan tinggi Yang dapat Dipelajari Yang dapat Dilihat Semoga bisa Bermanfaat Untuk Dan Ya Karena Ada perbedaan Antara Harapan Dosen itu Mengajar Seperti Guru di SMA Dan di SMK Kemudian Ternyata Dosen itu Tidak Mengalakan Seperti itu Maka ada Kekecewaan Terus Mana yang benar Menurut saya Dosen Harusnya Memang Memberikan Guideline Panduan Dia tidak Mengajar Secara detail Hal-hal apa Yang mesti Dikerjakan Dan Mahasiswa Yang tanggung jawab Untuk belajar Secara mandi Karena Bukankah Kuliah adalah Kebang terakhir Sebelum orang Terjebak Masyarakat Katanya demikian Jadi kalau Tidak dilatih Mau kapan lagi Ada orang Ada orang yang kuliah Itu berharap Supaya dia Tidak Mendapatkan Pahasan Untuk belajar Jadi kemungkinan Besar Ketika Sekolah ini Dipahasan Untuk belajar Mungkin dimarahi Supaya belajar Terus Lihat Bukan Bukan Mendengar Lihat dari Mereka yang kuliah Ini kok Lebih santai Kayak Tidak usah Belajar Tiap hari Buat mereka Yang kos Mungkin Tidak tinggal Bersama orang tuanya Tidak ada Memaksa Untuk belajar Sehingga Ini menjadi Gambaran Yang Kuat Menjadi harapan Buat anak-anak SMA Dan SMK Yang lulus Kemudian masuk Kuliah Bahwa dunia kuliah Itu santai Belajarnya Ini menjadi Bagian yang Kita mesti Lihat baik-baik Dunia Mahasiswa adalah Dunia yang Melatih Orang Untuk Petanggung jawab Di dalam segala sesuatu Dan oleh karena itu Maka Belajar Sesara mandiri Juga menjadi bagian Teritanggung jawab Yang dikerjakan Saya melihat Ada cukup banyak Mahasiswa Yang tidak bertanggung jawab Dalam Belajarnya Jadi Belajar hanya Saat Mau ujian Kemudian Tidak peduli Dengan imunya Yang penting Lulus Bahkan Sampai Geria Kedusus Yang suka Diluluskan Ini menjadi Satu Koreksi Yang kita mesti Bikin bersama-sama Jadi Harapannya Ketika Harapannya adalah Tidak mendapatkan Pasan dalam belajar Kenyataannya Memang Prata-rata Tidak ada Masa untuk belajar Tetapi Tanggung jawabnya Tanggung Sendiri Artinya Ketika Anda Tidak belajar Dengan sungguh-sungguh Dan tidak lulus Ya itu Tanggung jawab Anda Sendiri Anda tidak bisa Menyalahkan orang lain Anda tidak bisa Meminta dosen Untuk meluluskan Anda Karena Sebenarnya Nilai Itu adalah Capaian Anda Di dalam belajar Dan dosen Yang memberikan Tenturan Dengan Pijak Kasus Kesewaan yang berikutnya Itu terkait Dengan kasus Salah jurusan Jadi Ketika masuk Di SMA SMK SOSMK Biasanya sudah Lebih Apa ya Lebih Jelas pilihannya Begitu Tapi buat yang dari SMA Biasanya itu Bahkan sudah lulus SMA Pun Tidak tahu Mau kuliah Dimana Kausal jurusan ini Banyak terjadi Karena memang Kurangnya wawasan Kurangnya persiapan Dari Mereka yang ingin kuliah Untuk bisa memilih Dengan tepat Dan Karena Tidak tahu Mau pilih apa Maka Ikut temannya Ikut pacarnya Ikut Saudaranya Ikut Mau orang tuanya Mungkin Dalam beberapa Kasus Ada yang Dipaksa oleh orang tuanya Untuk latar tentu Jadi Salah jurusan ini Bisa Salah jurusan yang asli Juga ada Salah jurusan yang pasu Untuk Tahu Kira-kira Anda itu Kalau salah jurusan Yang asli Itu yang pasu Begitu Silahkan cek videonya Ada Saya sudah bahas Tentang Kasus Salah jurusan ini Ada Ada Kasus-kasus yang menarik Di Bagian yang Sudah saya bahas ini Semoga bisa Bermanfaat Buat sahabat Esprit semua Terutama Ketika Orang Merasa Salah jurusan Apakah Benar Betul Salah jurusan Atau hanya Perasaannya saja Yang mungkin Tidak tepal Saya sekarang berada Di area dapur Mungkin Saya ini sedang Duduk di atas Meja Yang dipakai Buat makan Begitu Nah gitu Jadi Area dapurnya ini Ya Karena sudah Hancur Maka terbuka Semua Kecewaan yang berikutnya Itu begini Mungkin Ada Seperti-seperti Yang ketika SMA Atau SMK Itu Langganan Juara kelas Langganan Ranking Begitu Tapi ketika Masuk di dunia Perguruan tinggi Kuliahnya Kewalahan Nilainya Tidak bisa Bagus Tidak bisa Maksimal Atau mungkin Bahkan Di bawah Rata-rata Begitu Ini Juga Apa ya Jadi Satu Kacauan tersendiri Merasa bahwa Seharusnya saya ini Kalau sudah Langganan juara Kelas ini Harusnya Kuliah Tidak ada masalah Tapi kenapa Justru ketika Saya kuliah Kok tambah Hancur Sudah berjuang Sepertinya Kok Tidak ada hasilnya Sudah Mengerjakan ini Itu Kok juga Tidak Tidak Mendapatkan Sesuai harapan Begitu Pertanyaannya Kok bisa Itu sebagian Mengatasinya Kemungkinan besar Anda salah belajar Dan Ada Video Tekat hal ini Yang Anda bisa Dapatkan Sudah saya bahas Nanti ada linknya Saya berikan Melalui video ini Saya membahas Sebagai Cara belajar Yang tepat Dan aktif Di perkurangan tinggi Kalau Anda belajar Menggunakan Contoh soal Jangan-jangan Cara belajarnya Salah Rajin sih Belajarnya Apa ya Rajin belajar Dan sebagainya Tapi Cara belajarnya Salah Sehingga Tidak Memberikan Yang maksimal Dan Semoga Melalui Tip yang Saya bagikan Di dalam Video-video Tadi Bisa Menolong Untuk Mengatasi Kekecewaan Terkait dengan Sini Belajar Yang tidak Sini Dalam Beberapa Hal Memang Seringkali Rumput Tetangga Itu Terlihat Lebih Jauh Jadi Ketika SMA SMK Merasa Bahwa Dunia Kuliah Dunia Yang Menakjubkan Dunia Yang Luar Biasa Bisa Santai Akan Diajari Pelan-pelan Kemudian Belajar Tidak ada Yang memaksa Yang Merasa Sudah Cukup Pandai Merasa Bahwa Nanti Kuliah Tidak Ada Masalah Seperti Itu Ketika Masih Di Dunia Kuliah Rasanya Waduh Kok Begini Enak Waktu DSMA DSMK Lalu Seperti Itu Dan Harapan Ini Memang Ya Namanya Juga Manusia Wajar Saya Tidak Menyalahkan Hal Itu Tetapi Ada Masa-masa Dimana Kita Ditempatkan Pada Situasi Tentu Yang Membuat Kita Belajar Dipaksa Untuk Menyesatkan Diri Dengan Lingkungan Yang Baru Dipaksa Jadi Dewasa Di Dalam Situasi Kita Hadapi Dan Saya Meyakini Bahwa Ketika Kita Dipaksa Untuk Menjadi Perbedaan Dewasa Itu Dan Kita Mau Melewati Prosesnya Maka Kita Menjadi Pribadi Yang Dewasa Dan Siap Dipakai Di Masa Datang Sehingga Kuliah Ini Menjadi Bagian Yang Kita Pakai Untuk Melatih Hidup Kita Melatih Menerah Kita Menghadapi Tantangan Di Masa Datang Berarti Latihan Dari Sekarang Latihan Ketika Anda Sedang Kuliah Saat Ini Kalau Untuk Tantangan Di Kuliah Anda Tidak Sanggup Mengatasinya Bagaimana Anda Menghadapi Tantangan Dan Dunia Kerja Yang Lebih Kerjam Lagi Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Pada Hari Ini Terkait Dengan Kecewaan Di Dalam Dunia Perkuliahan Dari Kessel Yang Ada Sekolah Turun Seperti Dengan Pendidikan Semoga Bermanfaat Buat Semua Jumpa